Saya... Dan saat dia bilang tentang hari-hari, saya berkata, Saya berkata, Anda tahu apa, saya akan berdua hari-hari. Saya berkata, Anda bilang, Saya berkata, Anda. Jaiso Lingard, cerhat situasi pelik saat masih membela Manchester United. Gelandang Nottingham Forest, Jaiso Lingard mengeluarkan curahan hatinya ketika berseragam Manchester United. Jaiso mengaku mengalami banyak situasi pelik selama memperkuat Dread Devils. Lingard, yang membela Manchester United selama 22 tahun karir sepak bolanya, menerangkan bahwa sempat berada di titik terbawah kehidupannya. Terlebih ketika dirinya mulai kehilangan kepercayaan pelatih di musim-musim terakhir bersama Manchester United. Lingard bahkan sempat depresi menghadapi tekanan besar dari fans Manchester United yang menghujatnya. Lingard sampai beralih ke minuman keras untuk menghilangkan tekanan besar tersebut. Jaiso Lingard sempat bermain cukup baik bersama Manchester United di musim 2017-2018 dengan mencetak total 13 gol. Namun semuanya berubah setelah dirinya menghadapi masalah pribadi di rumahnya. Lingard menerangkan dirinya harus menggantikan ibunya yang mengalami depresi hingga dibawa ke rumah sakit pada tahun 2019. Jaiso mengaku kesulitan ketika menggantikan ibunya untuk mengurus kedua adiknya. Depresinya sangat buruk sehingga dia tidak bisa mengatasinya lagi dan dia harus pergi dan mencari bantuan psikiater. Terang Lingard, situasi pelik di rumah dan di lapangan membuat kondisi Lingard semakin berantakan. Meskipun begitu, Lingard masih memiliki sosok yang memberikannya sedikit bantuan di tengah depresinya. Ya, mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Socha, merupakan sosok yang membantu meringankan depresi Lingard saat itu. Ole bahkan menjadi satu-satunya orang di Manchester United yang menanyakan situasi yang dihadapi Lingard saat itu. Saya tidak ingin berhenti dari sepak bola, saya tidak akan pernah berhenti dari sepak bola, tetapi saya perlu istirahat saat itu. Kami menjaganya tetap dekat, tetapi bahkan hanya agar Ole mengatakan, bagaimana kabar ibumu? Bagaimana kabarnya? Membantu membuat orang tahu apa yang saya alami, tambah jesu Lingard. Jazza hanya ingin memberikan pengalamannya bermain di salah satu tim terbaik dunia. Lingard ingin mengubah pikiran orang-orang bahwa bermain di Manchester United tidak semudah yang dibayangkan. Jazza yang merasa tidak nyaman di Manchester United tidak ingin lebih lama bertahan di Old Trafford. Lingard merasa tidak bahagia menjadi pemain, Manchester United mengingat semakin lama semakin jarang mendapatkan menit bermain. Orang-orang mungkin mengira saya senang untuk pergi, tetapi saya harus pergi. Saya tidak sedang bermain. Saya ditawari kontrak, tapi apa gunanya? Saya tidak akan bermain. Ya, ini klub terbesar di dunia, tapi kebahagiaan lebih penting bagi saya. Tambah Lingard. Kontrak di Dortmund HBS Agen Marco Reus terlihat di Manchester United Ya, agen bintang berusia Dortmund Marcus Reus terlihat di pertandingan Manchester United melawan Manchester City akhir pekan ini. Reus geladan serang asal Jerman itu akan habis kontraknya di salah satu klub elit Bundesliga Jerman akhir musim ini. Menurut Daily Mail, di Lancet Tribal Football Selasa 17 Januari 2023, klub Arab Saudi Al-Nasr termasuk di antara banyak tim yang mengejar Reus dengan Strik Hebel berpose di Old Trafford saat menyaksikan kemenangan derby 21 Manchester United atas Manchester City bersama rekannya Darren Freeman. Tidak ada saran tentang klub mana yang mungkin diincar Reus untuk tim berikutnya. Reus telah dikaitkan dengan Manchester United dan Manchester City bersama dengan klub Liga Premier lainnya di masa lalu. Reaksi Neymar dan Bape bikin terharu jelang hadapi Ronaldo. Ya, Ronaldo akan langsungkan pertandingan Super Big Match di mana pertandingan itu dilangsungkan di antara laga PSG melawan gabungan klub besar dari Arab Saudi yakni Al-Hilal dengan Al-Nasr. Ronaldo sendiri ditunjuk sebagai kapten untuk memimpin perwakilan Asia menghadapi salah satu klub terbesar di Liga Eropa. Yang tentunya hal ini akan memberikan dampak yang begitu sangat besar mengenai masalah laganya dan itu pun akan memberikan impak yang mungkin menjadi perbincangan besar. Nah, berbicara mengenai masalah pertandingan antara PSG melawan klub gabungan dua besar di Eropa ini, tentunya hal yang menjadi perhatian besar adalah mengenai masalah soal Mbappe dan Neymar. Kedua pemain itu tampaknya memang menyimpan perasaan berbeda soal sudut pandang tentang pemain asal Portugal tersebut. Mbappe dan Neymar memiliki kesempatan tertentu untuk bertemu dengan Ronaldo kesekian kalinya. Mbappe yang sebelumnya bertemu dengan Ronaldo beberapa kali akhirnya akan menemui Ronaldo di babak akhir, di mana Ronaldo sekarang tengah berjuang di Asia untuk memajukan sepak bolanya dan bersaing dengan Eropa. Sedangkan Neymar ini berbeda, jika Mbappe ingin terus melawan Ronaldo karena dirinya ini sangat mengidolakan sang pemain, maka Neymar yang lebih keingin merasakan atmosfer berada satu ruang ganti dengan Ronaldo di atas lapangan. Neymar berbicara secara terang-terangan bahwa pertemuan antara Ronaldo dengan PSG kali ini adalah pertemuan yang besar, di mana babak akhir Neymar akan merasakan atmosfer melawan idolanya. Saya ketika melihat Ronaldo bagaikan melihat cerminan saya sendiri. Saya telah bermain dengan Mbappe dan Messi, namun saya terkadang ingin bermain dengan Ronaldo. Melawannya bagiku sangat spesial dan memiliki sisi tertentu. Pujar Neymar melangsir dari futbol Italia sekitar tahun 2020, menanggapi bahwa pertandingan melawan Ronaldo kali ini adalah pertandingan yang sangat besar, di mana babak pertandingan saat melawan sang megabintang yang berusia 37 tahun selalu memiliki sisi yang berbeda. Simbolnya bagi Mbappe, Ronaldo adalah segalanya. Dia adalah sosok yang saya kagumi. Bertemu dengannya adalah suatu momen yang spesial. Ronaldo memiliki peran penting dan saya akan selalu senang menduai pengalaman baru melawannya. Ujar Mbappe saat beberapa kali melawan Ronaldo melangsir dari diari AS. Dah, begitulah Mbappe dan Neymar sama-sama mengidolakan Ronaldo. Ketemu idolanya adalah hal yang spesial dan Neymar serta Mbappe menginginkan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!